Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta youtube yang berbahagia dimanapun anda berada pada hari ini masih bersama saya di channel youtube yang sama dan pada edisi kali ini kita akan bercerita seputaran inspirasi kehidupan pada hari ini saya berada di kawasan dari serdang tepatnya di kecamatan percut sehiduan saya mengikuti iringan langkah menuju suatu ladang yang digarap oleh sepasang tokoh inspirator yang patut dijadikan panutan bagi kita di masa tua nantinya yaitu Bapak Poni Min dan Ibu Pai No atau yang biasa disapa di kawasan ini adalah Wak Min dan Wak No kedua insan ini adalah sepasang inspirator yang sangat menginspirasi bagi kita di tengah usia yang mulai melonjak senja mereka tidaklah memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengantungkan hidup pada orang lain justru di usia yang mulai senja pada hari ini mereka memanfaatkan umur tersebut untuk bercocok tanam di kawasan percut sehiduan yang mana hasilnya nanti akan ditolak ke pasar dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari moto hidup yang dimiliki oleh kedua tokoh inspirator ini cukup menginspirasi kita di masa yang akan datang dimana usia kita yang mulai senja janganlah dijadikan alasan untuk lebih berdiam diri di rumah dan mengharapkan belas kasih orang lain meskipun itu dari buah hati kita sendiri selagi nikmat kesehatan dan juga tenaga masih dilimpahkan oleh yang maha kuasa maka manfaatkanlah itu untuk mengais pundi-pundi rejeki yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disini bisa kita saksikan hasil tanaman yang ditanam oleh wakmin dan juga wakno ada buah timun yang bisa dibilang dalam beberapa waktu lagi akan bisa dipanen dan bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bentangan pohon timun yang ditanam cukup indah dan asri sehingga membuat pemandangan kita lebih nyaman untuk memandang dari jauh selain sayuran yang telah ditanam juga masih terdapat beberapa lahan yang bisa digarap untuk menanami sayuran-sayuran yang lainnya lahan yang digarap oleh wakmin dan juga wakno bisa dibilang lumayan luas pemirsa dan disini terdapat beberapa jenis sayuran yang telah ditanami selain ada timun ada kacang panjang cabai daun singkong kangkung dan juga lain-lain sebagainya dari kejauhan bisa kita saksikan deretan-deretan tanaman yang telah ditanam cukup asri dan sejuk mata untuk memandangnya pemirsa daretan pohon timun yang ditanam disini bisa kita saksikan sudah mulai berbunga putih pemirsa dan inilah deretan lahan yang belum digarap atau yang belum ditanami dengan sayur mayur dan di sebelah tanaman timun tadi bisa kita saksikan masih ada sederetan kangkung yang sudah siap untuk dipanen dan ditolak ke pasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai di sini bisa kita saksikan pemersa lahan yang sudah digarap dan telah ditanami dengan sayuran kacang panjang yang bisa dibilang umurnya baru beberapa hari dan juga telih telah diberikan pacakan-pacakan kayu inilah kumpulan daun singkong yang juga tertanam di ladangnya wakmin dan juga waknu dan di tengah deretan daun singkong yang ada bisa kita saksikan ada lahan kosong pemersa namun sebenarnya lahan kosong ini bukan berarti tidak ditanami sayur mayur justru ini telah ditanami dengan sayur terong Hai namun karena umurnya yang masih beberapa hari jadi belum bisa kita saksikan hasil penanaman dari kuat terong tersebut sedangkan ini adalah lahan yang baru saja digarap yang nantinya selain akan ditanami dengan pokok cabai terong juga akan ditanami sayuran kangkung dan disini bisa kita saksikan sosok waknu yang usianya mulai meronjak senja beliau dengan semangat dan gigihnya untuk bercocok tanam di ladang yang dimilikinya ini patut menjadi inspirasi bagi kita semua jangan menjadikan usia senja menjadi suatu alasan untuk bergantung pada orang lain kendatipun itu bagi buah hati kita sendiri dan ini adalah sosok bapak paimin atau yang biasa disapa disini dengan wakmin setelah penat bekerja dalam satu hari beliau beristirahat di gubuk yang sederhana yang lokasinya tidak jauh dari ladang yang dimilikinya bisa dibilang hampir keseharian wakmin itu dihabiskan di ladang ini karena memang selain tugasnya sebagai penitia tukang gali kubur yang ada di TPU sekitar ladang beliau juga menyempatkan diri untuk menanam sayur-sayuran di ladangnya yang tidak jauh dari TPU tersebut cukup menarik pembersah dan juga merupakan suatu keberuntungan bagi saya pribadi dan begitu juga bagi yang lainnya mana-handaknya kita bisa berjumpa dengan tokoh inspirasi yang bisa kita jadikan panutan di masa yang akan datang ini motor hidup yang dijalankan dan juga prinsip yang dianut cukup luar biasa dimana usia senja tidak menjadi patokan bagi kita untuk lebih berdiam diri di rumah dan usia senja juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk lebih bergantung kepada orang lain pendatipun itu buah hati kita sendiri manfaatkanlah nikmat yang diberikan oleh yang maha kuasa untuk mengais pundi-pundi rejeki yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri di kubuk yang sangat sederhana inilah para kedua insan dan beristirahat setelah ponad dalam bekerja seharian di ladang yang mereka miliki demikianlah ulasan singkat yang dapat kami jelaskan pada perjalanan hari ini semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semuanya jangan lupa like, subscribe, dan share pemirsa agar kita dapat menyaksikan video-video menarik lainnya yang akan kami tayangkan di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh